Hai wani lawannya Zanis cok gimana bunuh Zanis tuh Astaga udah level 4 dia enggak kuat dong true damage cok Wow gue yang menang yo guys balik lagi sama gua janitra dan seperti biasa gue bakal bermain Blitz karena gue youtuber Blitzpot ya bukan youtuber AOV dan kali ini kita bakal main bocah Barbar Arthur apalagi dia baru habis dibuat kita coba deh di Blitz mod Oke dan kita lalu udah langsung masuk ke dalam gamenya dan ini pas gue lihat rata musuhnya susah ini ya kenapa karena musuhnya ada Zanis ada Violet ada diawcan wah ini meta semua sih sebenarnya Blitz potnya tiga-tiganya nih makanya gue lumayan serem apakah bisa atau enggak lawan metal Blitz mod ini sulit ini mereka bisa mengaiting kita ini sementara kita range-range semua gitu jadi kita enggak ada Archer juga lagi kan rada sulit ini buat main jarak jauh jadi gua bakal farming dulu aja seperti biasa biar level 4 karena orang-orang tuh emang sih ini mode-nya Barbar cuman lu karena matikan cuman lu tetap butuh leveling man atlus lu level 4 dulu gitu karena disini skill-nya cooldown tapi skill-nya cooldownnya cepet tapi lu nggak punya skill sama aja bohong gitu gitu loh kita Aduh Aduh udah mati banyak banget siapa bisa gue encer hai 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 enggak pun tuh kan dibekuin nggak kuat ini karena kita harus harus hati-hati gitu loh nih Violet pinta dibunuh sih cuman gimana cara ngejar ke Violetnya rada sulit ya mungkin nanti muratnya kalau udah jadi bisa ngebantu ya kalau bersebar menurut gua murat-murat nggak terlalu oke di sini cuman kita lihat aja semuanya semuanya kembali ke ini sih ke skill player-nya mungkin karena gua nggak bisa main murat kalian makanya menurut gua murat cukup wani lawannya Zanis cok gimana bunuh Zanis tuh Astaga udah level 4 dia enggak kuat dong true damage cok wow gua yang menang padahal buat execute bisa tapi nggak usah pake execute ini Zanisnya nggak boleh kasih makan sih soalnya Zanisnya di sini kalau dapet kill banyak cepet banget jadinya dan itu kenapa Zanis tuh serem sebenernya di Blitz mode karena cepet jadinya sebenernya Zanis tuh GG hero-nya cuman kalau mainnya di QM atau di rank atau mode-model-nya emang lama jadinya cuman karena di sini eh udah habis enggak bisa ekribnya Oke Natalia udah datang membantu wani nggak beres itu yang dibawa tuh nggak boleh diladenin berantem sih Zanis takut ngelawan gua wuuuh gua mau pulang gua mau pulang udah-udah-udah nggak beres mentera itu di bawah Aduh Aduh nggak ada stakan Ayo dong ada dong ulti ya mati duluan sulit ya sulit cc banyak soal musuhnya di sini skill yang ada cc-nya sih oke skill cc skill escape itu tuh bakal jadi GG banget apalagi skill-skill true damage juga kayak bangsat sekarang ya ya ampun dia ya Flicker kecoba bunuh ten aja lah ya Hai wujan sudah dateng loh hai 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 cepret kekeke udah tiga kosong nih sebenernya gua oke nih mainnya cuman kembali lagi emang ada metanya hero dan ini lawannya gue heronya meta-meta semua nih atas asli ini gua gua atas gua atas musuhnya ya kelihatannya lah ini let game gua makanya ada gildur juga kan gelu terlet game tuh sadis bro ini udah jadi proscap dulu lah ya biar kita bisa pepet-pepet Zanis gitu aduh gua kalau leveling nggak berani gua wah ada Natalia boleh sih dia sih nggak liat Natalianya ya bangke gua bisa bayangin orangnya literally ngomong bangke ada orang aduh nih yang ini fight nggak menang mulu yang tadi nih pusat yulti wuh double kill di Ochan terlalu GG men kalau bisa main di Ochan sih jago lu disini tapi gua enggak jago main hero-hero skill shot ini bahkan tena itu bisa ngancurin satu tower loh kayak kapan lagi ten bisa ngancurin tower cepret enggak gua kasih cabut lu hai 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 banget dia kan ngebukain gua tapi gua tetep gitu loh tetep tetep baling-baling shriwing-shriwing dunia atasnya desainis nih Hai spree in cepat cepat Wah nggak dipusuh ngomong-ngomong Zanisa salah besar putih nggak bisa kekript rata ya ini Zanisa sejauh nggak makan sih ada-ada-ada disini tadi kayak ada sini mana ya mana ini Zanisa Wow udah dibawah mati sih coba gua Kak kejar Violet aja deh boom nggak kena nggak kena ya Aduh dikit lagi dah ada pahina jadi cuman Wah gila sih sejauh ini Arthur tebal ya tebal ya gue demen nih hero-hero tebal ya bakal farming lagi karena atas coba cari opportunity lagi karena ini enggak nemu apa-apa gua sejauhin ini ya suara gua gede enggak ya kayak suara kecil banget Oke damage lagi ya ampun Zanisa dijadi udah jadi dong Zanisa berapa setakan ya Oh tiga ya tiga kill belum terlalu sakit sih nih kalau enggak gua mainnya split pushnya lama-lama nih coba-coba dapetin tower dapetin tower dapetin tower kita mainnya tower aja nih susah deh soalnya kalau main fight sama mereka-mereka heronya kuat banget buat fight Oke dia buka ulti nggak guna cuma buat clear script doang coba geng di sini ya ampun ya ampun gue lah uh nice banget baldom Thank you jadi bisa mundur gua nyaris gua mati ya gue jangan ke Shatton men duduk bikin item apa gaya standar dulu leher Arthur katakan ada nggihil nggihil sekarang mungkin abis itu baru gue bikin item Aegis kali gue bikin Aegis toga shot of the lost dah ini otak spita kayak bangsa ini semuanya ya eh nabrak tower kayak ada saatnya gua membantu team fight sih Hai cebret Hai mati satu Hai usul nggak bisa cabut waduh atasnya dipush tasnya dipush nih disini nih mainnya harus lebih lebih objektif sebenarnya ini karena cepet banget ngepush semuanya nih Hai ampun di modila dengn dong sini lo kalau berani gua bocah Barbar cok tapi gua orang objektif ya bocah Barbar yang objektif gua dulu nih WhatsApp masuk-masuk mulu nih ya berisik ya gas gas guys guys ada ibu-ibu anjay ampun enggak nge-dash dong gua cepet Ayo guys ini guys sep wah anjing cek my spear Aduh enggak enggak jadi teks Oh ada lagi nih ngapain hai 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 langsung deh nggak tahu pakai apa ya klik atau pakai apa ini gue mau bikin shot of the lost saya di sini lah ya biar gua tebel tebel gua harus tebel banget di sini karena sebenarnya udah sakit nih krat gua uh ini tende jadi kill growth lagi nih men dan bisa dapat makan terus nih nih sih kayaknya at this point ya kalau ada Zanis gitu kita udah ngindar aja lah jangan diberantumin keren kita kalah Astaga benernya di kill growth dong dia Aduh 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 nih gua mainnya bagus ya tapi gimana nih emang lawannya pakai metasya tak pakai baldu mau ngapain baldu melawan Zanis Hai nggak bisa ngapa-ngapain deh tahunnya ada caranya juga gitu kan ada pahit nanya ada dio channel komplit ada hil ada CC ada damage ada range gitu kan Hai ini yang mau gue mau jadi kubur tuh salah masih bambil utik apa-apa gua bunuh yang ini dulu gua bunuh yang ini Oh ini Zanis yang datang nih boom boom mati loh oke Zanis yang mati Catalunya Bang oke gua kejar Aduh Buku lagi yaapper lah agar agar agak bitt bitt bisa dikubur atau bisa dikubur ga kuburu kubur umum kubur kubur Hai udah nggak berani Oke Wah bisa menang nih bisa menang kayaknya nih Kripi masuk kita masuk Ayo E�es Terus 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 Ces Terus согласah terkes Oke oke terus-terus tower tower Mati juga Terus-terus Terus-terus Gue dive gue dive gue dive Aduh gak kuat Aduh gak kuat terata Sebut Sebut Gue bantuin dulu ke TN Oke terus-terus Mati juga lu Mampus lu anjing Wah menang nih kita nih Itu violet mau ngapain Cuk Alah dikubur Cok Wah mati Wah menang cok Pake Arthur Lawan meta anjing Wah jago Wah Gue kira gue bakal kalah men Ternyata bisa menang anjing Pake Arthur Wah Ini seharusnya secara team composition Gue kalah banget sih Cuman gue gak ngerti Zanissa Aduh apa Arthurnya terlalu gini Zanissa gak ada damage ke gue men Kayaknya setakan aja kurang sih Dan gue gak pake mati Ternyata bocah barbar Bagus di Blitz mode ya Ini udah gue buktikan Dan gue bisa menang Jadi ternyata dia nice Whatsapp berisik banget Anjing masuk mulu Tedung-tendung-tendung Tapi nice Arthur Arthur gue rekomen lah ya Tier A lah ya Gak sebroken Zanissa sih sebenernya Zanissa masih mati loh sama gue loh Coba kita lihat kenapa Zanissa kalah Soal rivernya bener Gobloknya Dia ke Van Rirtut Padahal udah jelas Lawannya tuh Arthur Baldum ya sama Ginglur Boleh diambil juga lah Semi support Harusnya dia karang rank breaker dulu Atau Loginus Pokoknya harus ada piercingnya dulu Makanya dia kalah disitu Karena Van Rirtut Pasifnya Kalau musuhnya udah low Sebentar Lu Ngelowin musuhnya aja tuh gak bisa Karena lu gak ada armor pierce Jadi Gue rasa sih Salahnya Zanissa adalah di itemnya Seharusnya mereka yang menang Tapi gitu aja guys Kontennya buat kali ini Thank you udah nonton Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax